Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah menyambut baik kedatangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mendukung upaya pemerintah Aceh untuk mengambil alih pengelolaan Blok B secara mandiri di Kabupaten Aceh Utara, di Banda Aceh, selasa 28 Juli 2020. Menurut Nova, dukungan DPRK Aceh Utara menjadi sebuah semangat baru serta menunjukkan kesamaan persepsi antara pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Utara dalam mencapai kedaulatan yang hingga saat ini terus diperjuangkan. Nova menuturkan, setelah rentetan persoalan pengambil alihannya Blok B sudah selesai, pemerintah akan melanjutkan pengoperasian pengelolaan Blok B di kawasan Aceh Utara tersebut. Nantinya, hasil pertama dari Blok B akan diutamakan untuk pembangunan infrastruktur di lingkungan sekitar seperti perbaikan jalan operasional yang kini sudah rusak. Terkait tawaran investasi dan kerjasama pemerintah Aceh Utara dengan PT Pema dalam mengelola Blok B, ia mengaku membuka lebar peluang itu kepada investor lokal. Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Mulia di CH mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Gubernur Aceh dalam mengambil alih pengelolaan Blok B di Kabupaten Aceh Utara. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Utara Razali yang akrab di Sapa Abu mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan Blok B hingga saat ini masih di bawah garis kemiskinan akibat kurangnya keterlibatan masyarakat setempat. Maka itu, kata Razali, perlu keterlibatan perusahaan atau badan usaha milik daerah seperti perusahaan daerah Pase Energi dalam pengelolaan Blok B tersebut. Rapat konsultasi DPRK Aceh Utara dipimpin langsung oleh asisten dua sekda Aceh Tengku Ahmad Dade yang didampingi oleh Kepala Biro Ekonomi Amirullah, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Alam Mahdinur dan Direktur PT Pema Zubir Sahim. Terima kasih telah menonton!